Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita buat ide bisnis terbaru ini, terbaru dari Singkong ya Terbaru dari Singkong, ide bisnis di tahun 2022 Nah, hari ini kita buat, nih, stick Singkong Singkong dibikin kekinian ya, dibikin stick jadi kayak gini tuh Wow, hasilnya nih, mantep banget, wangi dan crispy di luar, lembut di dalam Nah, ini Singkongnya masih kotor ya, ini saya pegang pakai tangan kiri Oke, untuk cara membuatnya gampang banget Yuk kita buat bareng-bareng Nah, teman-teman, langsung aja nih ada Singkong, ini Singkong sebanyak 1 kilo ya 1 kilo Singkong, udah dicuci, terus udah dipotong-potong seperti ini Nah, ini langsung aja kita rebus Kebetulan nih, airnya sudah mendidih ya Ini kita rebus, nggak usah pakai waktu ya di rebusnya, yang penting sampai empuk aja Sampai, apa ya, sampai mekar, sampai empuk, pokoknya sampai mateng Oke, teman-teman, ini 1 kilo Singkong, kita rebus sampai empuk ya Nah, teman-teman, sambil nunggu Singkongnya direbus, ini kita siapkan bawang putih 4 siung Terus ini ada merica ya, merica bubuk Setengah sendok makan Lalu kita kasih ini ya, kasih penyedap rasa Penyedap rasa, setengah sendok makan juga Dan garam juga sama ya Garam setengah sendok makan juga ya Nah, setengah sendok makan penuh Nah, teman-teman, ini kita ulek ya Kita ulek bumbunya Ini kita angkat ya Oke, tuh, lihat Jadi harus sampai seperti ini ya Sampai nggak golok-golok airnya Dan ini harus sampai benar-benar adui ya Tuh, sampai empuk Harus sampai seperti ini tuh Oke, kita matikan apinya Nah, kita matikan apinya Tuh, jadi harus sampai seperti ini ya Tuh, sampai empuk, benar-benar empuk Sampai adui ya Tuh Oke, ini kita angkat Ini ya, kita angkat Kita angkat satu-satu Akhirnya ke bawah juga nggak apa-apa ya Tuh, yang penting harus sampai empuk Empuk banget tuh Oke, teman-teman Kita angkat semua Nah, teman-teman, ini sudah diangkat ya Ini kita ancurin aja bejek-bejek ya Terus kita masukkan di bumbu yang di ulek tadi Ini ada Apa? Merica Merica sama ini ya Merica sama bawang putih Sama garam dan penyedap Oke, kita masukkan semua Nah, teman-teman Terus kita ancurin ya Kita bejek-bejek nih Kita bejek-bejek aja Sampai hancur, sampai halus ya Nah, teman-teman Harus sampai seperti ini ya Harus sampai lengket tuh Sampai benar-benar halus ya Ini lumayan capek numbuknya Oke, teman-teman Ini kita Sekarang kita kasih tepung maizena ya Kita kasih tepung maizena Sekitar 200 gram Atau 2 on Ini pakai tepung maizena Terus ini kita aduk lagi ya Aduk pelan-pelan Bisa muncrat nih Nah, teman-teman Kalau misalkan kulang encer ya Mungkin Atau merebusnya kurang lunak Kurang empuk Singkongnya Ini bisa ditambahkan air Air sedikit aja ya Biar nanti bisa diporocotin Pas ngegorengnya Oke, ini kita aduk Tepung maizena dan Singkongnya ya Nah, teman-teman Seperti ini ya Ini kalau misalkan Kurang air Nah, ini kita kasih Air rebusan singkong tadi Nah, ini air rebusannya Kita masukin Nah, sekitar 2 centong aja ya Kayak gini Oke, kita aduk lagi Nah, teman-teman Ini sudah jadi ya Tuh Jadi, kalau misalkan Kurang encer Kasih kuah itu ya Kuah rebusan Tadi singkongnya Oke, sekarang kita bungkus Pakai plastik segitiga Atau kalau nggak ada Pakai plastik biasa Juga bisa ya Nah, teman-teman Kita bungkus ya Ini lumayan agak cepat Lengket ya Oke, ini teman-teman Jadi tiga itu ya Tiga plastik Nah, ini kita double Kakut dipas Mau rocotinnya nanti Sobek plastiknya ya Oke, kita double plastiknya Minyaknya Minyaknya sudah panas ya Ini kita goreng Kita langsung aja Porocotin ke sini ya Nah, kayak gini Ini gampang banget Tuh, tinggal di porocotin Gini Nah, teman-teman Kalau misalkan kurang lembek ya Ini berarti Airnya kurang Tambahin aja airnya ya Tadi pas di adonannya Oke, kayak gini tuh Terus kita gunting Nah, selayaknya Kemarin kita bikin itu ya Yang dari kentang itu sama nih Cuma ini dari singkong Oke, teman-teman Kayak gini tuh ya Terima kasih telah menonton Oke, teman-teman Nih, terakhir ya Terakhir Nah, teman-teman Mau ada 1 kilo ini ya 1 kilo singkong Tuh, lihat Jadi banyak banget pokoknya Oke, ini Bisa untuk ide bisnis Mau ada sekecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Nah, dan tepung maizena Juga kalau misalkan Terlalu banyak ya Itu 2 on 200 gram Bisa dikurangin Jadi 100 gram Atau takaran sendok Juga boleh 10 sendok makan ya Nah, teman-teman Ini yang Terakhir bagus-bagus Tuh Panjang-panjang ya Oke, teman-teman Ini sudah beres semua ya Kita angkat Ini gak usah pakai Bumbu apa-apa lagi ya Tuh, lihat Wah, udah mantap nih Masih panas Panas Ada 1 kilo singkong Lihat Jadi banyak Jadi 1 baki gini ya Nah, teman-teman Ini sudah jadi ya Hasilnya Mantap sekali Masih panas nih Kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Enak Keluarnya ada crispy Dalamnya lembut banget nih Cocok banget nih Kalau di musim hujan ya Apalagi dicambul sambal Saos Atau Pakai cabai juga enak nih Oke, teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Ya, resep kali ini Dan bisa dijadikan Untuk ide usaha nih ya Stik singkong kekinian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh